Jemaah haji Indonesia tampaknya tidak usah lagi memasukkan botol-botol berisi air zam-zam ke dalam koper bagasi untuk dibawa pulang ke tanah air. Kementerian Agama RI Tengah mengupayakan agar setiap jemaah haji mendapat tambahan 5 liter air zam-zam untuk dibawa pulang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Ajam Mustajam, mengatakan awalnya setiap jemaah hanya alan diberi jatah 5 liter air zam-zam yang akan dibawa di asrama haji saat kepulangan, namun, karena masih banyaknya jemaah yang membawa air zam-zam secara mandiri di koper bagasi, Menteri Agama RI Yakut Kholil Komas berupaya menambah 5 liter lagi air zam-zam. Ada berita mengembirakan dari Pak Menteri, bahwa Pak Menteri berupaya tahun ini bahwa seluruh jemaah haji itu harus mendapat air zam-zam dari hanya 5 liter menjadi 10 liter. Kabar yang diterima oleh kami, insya Allah jemaah haji akan menerima air zam-zam sebanyak 10 liter masing-masing jemaah, kata Ajam seusai melepas kepulangan kloter JKS-1 dan JKS-2 ke tanah air, Senin, 3 Juli 2023. Ia mengatakan upaya ini adalah bentuk perhatian Menteri Agama RI kepada jemaah yang masih saja merasa kekurangan dengan jatah 5 liter air zam-zam, sehingga sebagian rusaha membawa air zam-zam menggunakan kopernya, padahal, hal ini membuat pihak maskapai membongkar koper berisi zam-zam. Tersebut, oleh karena itu kami minta pada jemaah haji, jangan memaksakan membawa air zam-zam di botol-botol, dibungkus dengan berbagai macam cara, kemudian yang akhirnya merugikan diri sendiri karena harus dibongkar secara paksa oleh pihak maskapai. Katanya, akhirnya yang tadinya maskapai hanya berniat mengambil air zam-zam, malah merusak barang bawaan yang lainnya yang sudah ditatarapi, jadi cukuplah 10 liter masing-masing jamaah, lebih dari yang dibawa jemaah didi masing-masing koper, kata Ajam. Dan, ya ini ada berita mengembirakan dari Pak Menteri, bahwa Pak Menteri berupaya setahun ini, bahwa seluruh jemaah haji itu harus mendapatkan air jam-zam dari 5 liter menjadi 10 liter. Nah, kabar yang terima oleh kami, insya Allah jemaah haji itu akan menerima air jam-zam sebanyak 10 liter masing-masing jamaah. Nah, oleh karena itu, ya kami minta pada jemaah haji itu, ya jangan memaksakan membawa air jam-zam di kotor-kotor aqua, di pusmian, dan bagi macam cara, lalu kemudian yang akhirnya merugikan dia sendiri harus dibongkar secara paksa oleh pihak maskapai. Akhirnya, yang tadinya diambil, mengambil air jam-zam, tapi akan merusak barang bawaan yang lainnya. Jadi, cukup lah 10 liter masing-masing jemaah, lebih dari jam-jam yang dibawa di masing-masing kotor-kotor. Oh, ya.